Bandar Mopak ini ibarat surganya bagi para pecinta pijat ya soalnya disini tuh banyak banget panti pijat-panti pijat nah yaitu salah satu promotornya yang nawarin buat mampir yang nawarin oh ini oh ini disini ada lagi ya yang saya panti pijatnya oh ini punya lulu Masa seratu Masa mahkota Hai masas dan lain-lain waduh bagian ini ada juga nih saya beli ladies and jen Oke Halo selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam balik lagi di channel Surabaya tub gimana kabar-kabar sekalian semoga kabar kalian baik-baik aja ya ya langsung aja sekarang hari Sabtu setengah lima sore ini aku bakal ngajar-kabar sekalian ke suatu wilayah yang cukup legendaris di Surabaya Barat namanya itu Darmopark nah Darmopark ini ibarat surganya bagi para pecinta pijat ya soalnya disini tuh banyak banget panti pijat-panti pijat nah lokasinya nanti disini ya setelah aja Hotel Sangrilla nanti belok kiri sini lah pintu masuk sebelah sini atau kalau gitu deh depannya ini loh rumah makan yang Ramayana belok kiri nah ini pintu masuk yang motor sebelah kiri hai 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 nah parkirnya 3000 kalau yang mobil dia 6000 oke kita telusuri ya di sini tuh ada apa aja kita mulai dari sebelah kiri sana aja udah depan lagi banyak yang jualan bakso-baksu nanti aku kita melusurin kayak ular gini ya sampai ujungnya nanti dek deketi Ciputra Wul sana pintu keluarnya nah ini ada depot sahabat oke ambil paket di sini tuh apa ambil paketnya seperti yang kalian lihat di sini banyak ruko-ruko tapi banyak yang tutup juga entah ya Emang waktunya tutup atau dia kontraknya sudah habis atau gimana aku enggak paham Oh ini macam-macam ada yang toko ada yang rumah makan ada yang ini ada restoran Jepang dan semacamnya kita coba pelok masuk di blok yang setelahnya oh banyak yang tutup juga ternyata deh mungkin karena ini hari Sabtu atau Minggu jadinya banyak mereka yang banyak dari mereka yang tutup dengan weekend pulang kampung mudik dan semacamnya tapi meskipun tutup ya parkiran ini masih banyak loh kendaraan-kendaraan operasional oh ini ada yang dijual juga malahan kalau di sini kebanyakan perbankan bang BRI mayapada PTN ini PT modern data solusi waduh enggak paham itu produknya apa nah kita belok sebelah sini parangkali di sini ada ya oh ini oh ya itu salah satu promotornya yang nawarin buat mampir satu satu terus di sini oh sudah dilelang sudah dijual kita maju lagi parangkali ada ya yang buka ya pantai pijatnya nah ini apa lagi oh korea restoran korea oh di sebelah sini apakah masih ada nah kalau sebelah sini rek kalau nggak salah itu ada salah satu pantai pijat yang dia itu sangat terkenal dan besar sekali ini namanya itu soplen oh ini ada lagi yang nawari nah yang soplen tuh yang ini loh rek oh soplen masas wow makanya kayak apa namanya hmm loh ini oh ini di sini ada lagi yang set pantai pijatnya wuuh ngeri ngeri sedap hehehe hmm nah setahu kalau yang paling rame itu justru yang pocok pocokan sini rek pocokan sini kalau nggak salah yang sebelah kiri sini banyak gitu eh oh kita terusuri bareng-bareng mulai dari sebelah kiri oh ini oh ini loh loh masas seratu masas mahkota masas dan lain-lain waduh orangnya ramah-ramah nggak kenal tapi sudah suruh mampir semua ngeri 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 nah sebelah kiri ini ada juga nih serli ladies engine oke itu sudah batas wilayah dari semua darmopark itu ya rek ya hehehe jadi kurang lebih kayak gitu ya rek ya lokasi darmopark itu yaitu pantai pijatnya itu dimana aja lokasinya tadi yang seperti yang dulu kan yang datang sebelah pocok sana sini sebelah sini tadi juga ada terus yang tengah tengah sini tadi juga ada ini sebelah sini tadi satu hmm buat arah-ara sekalian yang suka dengan video Surabaya itu kayak gini kalian nanti bisa memberikan support dukungan donasi berupa traktur bensin biar aku bisa jalan-jalan lebih jauh lagi di kota Surabaya caranya nanti lewat linkit ya rek ya terus kalau kalian ngerasa konten Surabaya itu bermanfaat kalian nanti bisa klik like video ini komen di bawah terus di share ke teman-teman kalian biar semakin rame dan semakin semangat aku bikin vlognya oke sekian vlogku tentang panti pijat panti pijat di darmopark ini semoga menghibur memberikan informasi dan bermanfaat buat arah-ara sekalian sampai ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya bye bye selamat menikmati